Intro Yang mau saya sampaikan di pertemuan malam hari ini Yang pertama adalah berkaitan dengan Masalah sulat tasbih Sulat tasbih itu satu sulat yang luar biasa ya Satu sulat yang luar biasa Silahkan diminum Sampai semua ya Gini Jadi saya akan bacakan keterangan dari Hafib Waktullah bin Alawi Al-Haddad Kan tadi Bingung ini kalau Sepuluh hari pertama dul hijah itu yang dilakukan apa ya kan Kan memperbanyak Tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya kan Ada satu amalan istimewa Ada satu amalan yang luar biasa Yaitu namanya sulat tasbih Sulat tasbih itu hukumnya sunnah Empat rokaat Dan banyak riwayat yang menerangkan tentang keutamaannya Di antaranya adalah Badan siapa yang mengerjakannya Maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala Semua dosa-dosanya Kemudian Bahkan Nabi S.A.W. berkata kepada paman beliau Abbas Ketika Nabi mengajarkan sulat tasbih Tapi mengatakan Salliha fi kulli yaumin Au fi kulli jumu'atin Au fi kulli syahrin Au fi kulli sanatin Au fil umuri marratan Kerjakan sulat tasbih Setiap hari sekali Kalau tidak bisa setiap Jumat Kalau tidak bisa sebulan sekali Kalau tidak bisa setahun Sekali Kalau tidak bisa seumur hidup Sekali Karena pentingnya sulat tasbih Sebagian ulama Mengatakan juga Sulat tasbih ini Ini dikutip oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitab Naso'ehnya Wa hadhi salatu mujarabatun liqadha'il hawa'ijil muhimmah Sulat tasbih ini Terbukti mujarab untuk Mengabulkan hajat-hajat kita yang memang urjat Jadi kita juga cek di Kitab Tirmidhi Di bab sulat tasbih itu Dikatakan Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan Pada umur sulam tentang sulat tasbih Dia mengatakan Setelah kamu sulat tasbih Kamu doa apa yang kamu mau Setelah insyaallah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kan sunahnya berapa rokaat Empat rokaat ya Perlau mengatakan Kalau kamu sulatnya di malam hari Maka hendaknya kamu Empat rokaat itu Kamu bagi dua kali sulat Jadi ada dua kali takbiratul ihram Dua kali tasyahud Dan dua kali salam Dua rokaat Kemudian satu dua rokaat Tapi kalau kamu kerjakan siang Maka ya kamu kerjakan Satu kali sulat aja Langsung empat rokaat Sekali takbiratul ihram Sekali tasyahud Dan juga sekali salam Halo Habib Misalkan ada yang tanya Gimana Habib Cara mengerjakan sulat tasbih Jadi sulat tasbih itu intinya Empat rokaat Itu ada Tiga ratus kali dikir Tiga ratus bagi empat berapa Tujuh puluh Berarti satu rokaat itu ada Tujuh puluh lima kali dikir Dikirnya apa Yaitu subhanallah Walhamdulillah Wa ilaha illallah Wallahu akbar Ada dua kaifiyat Yang pertama Takbiratul ihram Kemudian membaca Membaca doa if Titah Setelah itu sebelum Membaca fatihah Anda baca Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar 15 kali Kemudian baca fatihah Baca surat Setelah itu Sebelum rukuk Baca sepuluh kali Total udah berapa Dua lima ya Ketika rukuk Baca sepuluh kali Total udah berapa Tiga puluh Iktidal Baca sepuluh kali Empat puluh Sujud Baca sepuluh kali Lima puluh Lima Duduk diantara dua sujud Baca sepuluh kali Enam puluh Lima Sujud lagi Yang kedua Baca sepuluh Kali Bangkit Ke rokaat yang kedua Sama Sebelum fatihah Baca lima Belas Seperti Yang di rokaat pertama Belas ya Satu rokaat Berapa kali Tiga Tiga puluh Itu keifiat yang pertama Keifiat yang kedua Mirip sama yang pertama Hanya saja Itu Selesai baca surat Selesai baca surat Jadi awal gak baca Jadi setelah baca surat Itu baru lima Lima belas Kemudian Rukuk Dua lima Setelah itu E Tidak Berapa Tiga Tiga lima Setelah itu Sujud Berapa Empat lima Satu duduk diantara dua Sujud Berapa Lima puluh lima Setelah itu Sujud lagi Enam puluh Setelah itu Yaitu Ada-ada yang Sebelum berdiri Duduk isti rohah Baca sepuluh Atau berdiri Sebelum baca fatihah Sepuluh Sepuluh Itu misi paket yang pertama Ini yang pertama Total berarti ada berapa? Tujuh puluh Lima Itu dua keifiatnya Biar gak lupa Gimana beb? Ya diamalkan Diamalkan Nanti insya Allah gak akan Lu Lupa Gampang kok Asalkan ngamalkan Kalau ada yang dengar Nanti siapa tau Setelah tidur Mau ngamalkan Bagus Mumpung masih malam Malam-malam awal Malam 10 hari pertama Bulan tuh Siapa tau Langsung dapet Rezeki Rezeki kan banyak Sehat rezeki Ya kan? Yang belum dapet judul Dapet judul juga Rezeki Sama rezeki semuanya itu Kata para ulama Terus Kita kan kalau rukuk Itu tidak sujudkan Ada Pikirnya Subhanallah 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 Kapan bacanya itu? Itu dibaca dulu Saya itu baru baca Pikirnya Kamu itu tidak Nanti Kamu 15 Jadi kalau ada Hitungan Yang gak kesampaian Di satu gerakan Maka nanti Bayarnya Di gerakan Yang setelah Setelahnya Dikatakan Kata para puluh hadat Sebisanya Ya pokoknya Jangan sampai Seminggu sekali Gak ada Selat tasbihnya Sama sekali Harus ada Selat tasbih Atau paling bangkrutnya Paling tidak Sebulan Sesekali Wallahu'alam Ini yang dari Youtube Berkaitan Selat tasbih Ada yang tanya Juga Tidak ini Tasbihnya 2 rokaat Tidak boleh ya Tetapi Jangan 2 rokaat Satu tasbih itu 4 rokaat Alhamdulillah Youtube masih Nyimah Sebesulat duha Selat tasbih Boleh enggak Boleh-boleh aja Selat tasbih itu Anda harus Ada-ada waktu Khususnya kok Anda besulat duha Boleh Enggak apa-apa Selat tasbih ya Mungkin yang kurang bagus Ketika Ba'ada subuh Sama Ba'ada asar Jangan ya Tapi kalau Anda Habis duha Habis duhur Habis 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 Ada masalah Boleh-boleh aja Apakah Boleh Selat tasbih dilakukan Berjamaah Enggak ada masalah Boleh-boleh aja Diperbolehkan Enggak ada masalah Takbirnya Takbirnya kapan Ya kalau Anda Banggir Rasul Sudah mengucap takbir Nanti ketika berdiri Enggak usah takbir lagi Tidak ada masalah Jangan dua kali Tidak ada masalah Sallallahu Muhammad Ya harus Empat ya Harus Setelah salat duha Itu Kalau Siang itu Bagusnya Empat rokaat Sekali salam Tapi kalau Malam itu Bagusnya Dua salam Empat rokaat Berarti dua rokaat Dua rokaat Harus setelah tidur Oh tidak harus setelah tidur Mbak Daisa juga Tidak apa-apa Mbak Dham Ahri pun Juga tidak apa-apa Tasbir ini Sifatnya lebih bebas Tasbir dua kali Dalam sehari Wah Masya Allah Bagus Boleh Tidak apa-apa Takbiran Idulataha Dan Idul Fitri Berapa hari Kalau Idulataha Mulai takbiran Itu Subuh hari Arafah Beslat Sudah mulai Takbiran Nanti setiap beslat Takbiran Sampai nanti Asar Akhir hari Tas Malam menjelang subuh Boleh apa tidak Tidak ada masalah Boleh-boleh saja Saya rasa cukup Wallahualam Bersuab Mudah-mudahan kita Jumpa lagi Di Live-live berikutnya Kalau Anda Pengen tahu Jadwal live kita Ya Bisa mengikuti Group Whatsapp Di Senin Kita bisa berbagi ilmu Di sana Kalau ada live-live Nanti insya Allah Akan Kita umumkan Di grup Whatsapp Ngaji Senin tersebut Wallahualam Wallahualam Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Gabul Al-Fatihah 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 Allahumma Allahumma Hajati Waghfir dhunubi Wasayi'ati Wada jawas an khati'ati Wazalati Jami'ah hasanati Wasamihni Ayati Waktubni Fidiwani sadati Waslubbi Sabila najati Allahumma Inni tami'un Fi'atak Mustaslimun Faktubni Min awliyak Waslubbi Sabila Hudak Nibi asfiyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh